Ekspetasi tak seindah relita, ya inilah yang belakangan ini sering dirasakan oleh para gamers. Herannya, game tersebut datang dari developer ternama dengan budget yang besar. Ironis gak sih? Yuk mari kita bedah 5 game besar yang gagal. Cyberpunk 2077 Game yang di-announce pada bulan Mei 2012 Dan akhirnya, rilis tahun 2020 untuk konsol PlayStation, Xbox, dan PC Merupakan salah satu game yang paling dinantikan oleh para gamers untuk beberapa alasan. Dari repotasi baik game developer hingga konsep yang unik dan misterius pada masanya. Tapi sayang sekali ketika game tersebut gagal untuk menemui ekspetasi tinggi yang dimiliki oleh para gamers. Asal mula kekecewaan adalah ketika game tersebut terkena delay hingga 3 kali dari rilis date yang diterapkan. Hal ini tentunya membuat para gamers banyak bertanya-tanya, terutama karena game tersebut sudah memasuki tahap development selama 9 tahun. Keresahan pun terus berlanjut ketika Cyberpunk 2077 akhirnya dirilis, tapi penuh dengan bug, glitch, dan juga kendala optimalisasi untuk platform yang tersedia. Walaupun hal yang biasa, tapi bug-bug dan perform isu yang ada cukup parah dan gak wajar. Karena masalah tersebut mengganggu para gamers untuk melanjuti alur cerita dan merusak pengalaman mereka. Fitur-fitur yang dinyajikan dan ditunjukkan melalui gameplay trailernya, juga banyak yang hilang dari produk akhir yang diluncurkan. Hal ini tentunya membuat drama yang sudah panas semakin memanas. Jadi hati-hati ya gamers, karena ternyata gak cuma dia yang bisa memberikan harapan palsu. Battlefield 2042 Game yang dirilis pada November 2021 merupakan seri ke-12 dari franchise Battlefield yang diluncurkan pada platform PlayStation, Xbox, dan PC. Siapa sih yang gak inget momen-momen gila penuh nostalgia? Karena franchise yang satu ini telah menemani kita dari zaman PC hingga PS5. Tapi sayangnya, Battlefield yang satu ini dirilis dengan hasil yang kurang matang. Karena banyaknya miskomunikasi yang terjadi dari sisi game developer dengan komunitas fanbase-nya. Menjadi Battlefield pertama dengan map berkapasitas 128 main, pastinya membuat para fans tergiur dengan inovasi tersebut. Karena banyaknya player yang selama ini mengidamkan map luas dengan jumlah player yang tinggi. Tapi yang namanya inovasi gak selalu berjalan dengan mulus. Map desain yang terlalu luas dan terbuka tentunya membuat beberapa bagian dari map tersebut sepi. Dan membuat game yang memiliki base gameplay untuk perang, inventory, malah menjadi perang antar kendaraan. Ingat akarlah bro, mau perang kendaraan mah, mending main World of Tanks aja kali. Map yang terlalu besar, terlalu bersih, dan banyak bug, glitch, dan perform issue yang membuat pengalaman para player semakin buruk. Ditambah lagi dengan fitur-fitur yang sudah menjadi standar FPS seperti scoreboard, class system, dan misi atau quest, banyak yang dihilangkan. Sedangkan fitur-fitur yang tidak diminta oleh para fans seperti munculnya para spesialis, malah ditambahkan. Jadi ingat ya guys, semakin banyak belum tentu semakin baik. Game yang dirilis pada September 2020 pada platform PlayStation, Xbox, dan PC, merupakan game yang diharapkan oleh para fans untuk menjadi ribut dari Marvel Ultimate Alliance. Tapi sayangnya, banyak masalah teknis dan juga game desain yang kurang optimal membuat game yang satu ini gagal. Game yang seharusnya didesain dengan fokus pada alur cerita jadi terasa jangga. Ketika gameplaynya sendiri dipenuhi oleh combat dan looting system yang rindy, kurang menarik, dan kurang relevan. Apalagi ketika game ini didesain untuk menjadi life service game atau game layanan langsung, dimana pada umumnya fokus dari game desain tersebut adalah untuk pertahankan player base mereka dengan konten berkelanjutan atau multiplayer gameplay yang menarik. Ya aneh aja gak sih kalau para game developer berharap untuk pertahankan player base mereka dengan fokus ke arah microtransaction seperti skin dan battle pass. Kalau gamenya aja kurang menarik dan membosankan. Karena menurut Steam, Marvel Avengers telah kehilangan 96% player base-nya 2 bulan setelah dirilis. GTA The Trilogy Definitive Edition Game ini yang dirilis pada bulan November 2021 untuk platform PlayStation, Xbox, Switch, dan PC. Merupakan remaster untuk game GTA 3, Vice City, dan juga San Andreas. Remaster ini adalah hasil dari Rockstar Games untuk mengikuti tren-tren remaster yang belakangan ini menemukan kesuksesan seperti Resident Evil, Mafia, dan juga Demon's Souls. Akan tetapi banyaknya kendala yang ditemukan membuat game tersebut menjadi salah satu game yang memiliki rating terendah. Dengan user score 0,6 per 10 dari 5 ribuan user rating. Menjadi hasil karya dari Rockstar Games tentunya membuat para gamers memiliki ekspetasi yang tinggi. Akan tetapi banyaknya bug, glitch, dan perform issue yang menghantui game ini meninggalkan impresi yang buruk kepada para fans. Dan berkesan seperti game yang diluncurkan secara terburu-buru. Dimana pada umumnya remaster memiliki upgrade grafis dan gameplay yang signifikan. GTA Trilogy malah berkesan seperti downgrade. Ditambah lagi ketika Rockstar menghapus versi original dari game tersebut dan memaksa para gamers yang tertarik untuk membeli versi Definitive Edition. Hal ini sejujurnya agak ironi karena modding karya komunitas untuk versi original jauh lebih bagus ketika dibandingkan hasil dari versi Definitive. Keluhan dan kecaman ini membuat Rockstar berpikir untuk menarik kembali remaster game-game mereka yang lain. Namun sepertinya disini Rockstar agak salah fokus ya. Karena bukannya kita gak mau remaster untuk game-game legend dari mereka. Tapi cara eksekusinya aja yang bisa diperbagi lagi lah. Warcraft 3 Reforged merupakan remaster dari Warcraft 3. Yang dirilis pada bulan Januari 2020 untuk platform PC. Game penuh kenangan yang seringkali memenuhi warnet pada tahun 2005-an dengan variasi custom map yang ditawarkan seperti Tower Defense dan juga Dota yang kini memiliki sequel dan rumahnya sendiri di Steam. Warcraft 3 Reforged merupakan usaha dari Blizzard Activision untuk menghidupi dan mengumpulkan fanbase Warcraft mereka. Tapi banyaknya masalah internal dan miskomunikasi saat tahap development malah membuat game legenda ini jadi banyak dibenci dan dikecam oleh komunitasnya sendiri. Harapan palsu dan juga janji manis seperti fitur-fitur quality of life, improvement pada grafis dan animasi hingga storyline, banyak yang ditarik kembali oleh Blizzard Activision. Beberapa fitur yang hadir pada original version juga banyak yang hilang. Hal ini tentunya membuat Reforged berkesan seperti game yang setengah jadi dan membuat para fans kecewa. Apalagi ketika versi original telah dihilangkan dari shop dan library para fans dan diganti paksa dengan Reforged version. Ternyata pernyataan kalau yang baru lebih baik ada celahnya juga guys. Ya jadi itulah 5 game besar yang gagal. Ternyata budget produksi yang tinggi dari developer dan publisher ternama belum menjamin kualitas yang setara dengan yang dijanjikan. Jadi ingat, teliti sebelum membeli dan jangan asal pre-purchase. Buat kalian yang mau mencurahkan keresahan, kalian langsung aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton!